Cinta itu adalah hal yang paling indah dan pekerjaan paling mulia. Cangkiran bahwa cinta itu dapat membawamu ke puncak yang paling tinggi. Namun bersama dengan itu, cinta itu juga adalah luka karena dia dapat membawamu ke dasar yang paling rendah. Mungkin itu saya juga. Alan, apa itu cinta? Cinta itu menurut saya seperti api. Kadang-kadang dia memberi kehangatan, tapi terlalu-lalu, dia akan menghanguskan kita. Jossi, apa yang menyebutkan cinta itu? Bagaimana saya bilang, cinta itu luka. Karena cinta itu bukan hanya menerima, tapi juga luka. Betul kemampuan. Oke, apa itu cinta? Ya, cinta itu sebuah kata yang sempurna. Tetapi kadang-kadang orang tidak mengerti dengan baik, bahkan membuat cinta itu membuat orang terpisah, berpisah. Apa yang saya bilang itu? Bagi Ardo sendiri, cinta itu apa? Hakikat dari cinta itu apa? Itu. Membingung, Kak. Ardo, apa itu cinta? Cinta itu setia. Setia. Betul, ya? Apa yang menyebutkan cinta itu apa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu maksudnya cinta itu. Karena cinta itu cinta itu tidak bisa menerima. Saya hanya merasakan. Saya tidak bisa menerima apa itu. Saya hanya merasakan bagaimana saya mencintai seseorang. Atau seseorang yang mencintai saya. Saya tidak tahu apa yang menyebutkan itu. Saya hanya menerima. Seseorang yang mencintai seseorang. Saya hanya merasakan yang menerima dari dua insen yang berbeda. Dan itu saja cinta. Cinta, kenapa itu cinta? Oi, thank you. Bagi saya cinta itu seperti pagi. Seperti pagi. Kenapa seperti pagi? Karena ia selalu memperharapkan untuk waktu pagi selama. Oke, thank you. Apa itu cinta? Ya, kata orang sih, kalau kita mendefinisikan cinta itu berarti cinta itu sendiri akan hilang atas. Dan ketika cinta itu ditanya mengapa, maka dia kehilangan arti dan tidak akan mendapatkan jawabannya. Oke, thank you. Cinta itu adalah partisipati aktif antara kera subjek. Adanya kera subjek sering memberikan hati, memberikan pikiran, memberikan kapasitas masing-masing dari kudabala pihak untuk disatukan di dalam kata cinta. Iya, kalau menurut saya itu cinta itu tidak selama hanya memberi. Kalau memang orang-orang dari luar mengharapkan cinta seorang biarawan itu harus memberi ya, jangan pernah mencintai orang-orang yang tinggal di dalam. Supaya tidak terluka. Itu saja. Untuk teman-teman saya yang saat ini sedang berpacaran, pacaran bertahun-tahun itu tidak menjamin untuk hidup bersama. Maka sesungguhnya cinta itu membutuhkan kesetiaan. Kalau memang kita tidak ditakdirkan untuk hidup bersama, apalah daya kita harus merimau kenyataan. Apa itu cinta? Cinta adalah suatu perasaan yang tiba dari dalam hati. Bersi kita itu cinta. Cinta itu memandang sesama sebagai subjek yang setara. Cinta bukan hubungan subjek-objek, lainkan antara subjek dengan subjek. Dan cinta itu ketak. Meskipun demikian, cinta mengalami metamorfosa. Dan dalam proses metamorfosa, cinta tidak mengalami metamorfosa. Dan mingat dengan pengalaman apagat. Dan teman, dan menjari semangat yang berfisasi.